Megawati Soekarno Putri, tokoh nasional Indonesia dan Presiden Republik Indonesia ke-5 juga mencatat keberhasilan signifikan dalam peran politiknya sebagai Ketua Partai. Kepemimpinannya di PDEP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah memberikan dampak besar dalam mengukuhkan posisi partai tersebut sebagai salah satu kekuatan politik terkemuka di Indonesia. Satu dari banyak keberhasilan Megawati sebagai Ketua Partai adalah mampu memimpin PDEP menuju kemenangan pada pemilihan umum. Pada tahun 1999, PDEP berhasil meraih sukses besar dengan menjadi partai terbesar di parlemen dan Megawati menjadi Wakil Presiden. PIP Kemenangan ini mencerminkan kemampuan Megawati dalam meraih dukungan massa dan membangun strategi politik yang efektif. Keberhasilan berlanjut ketika Megawati memimpin PDEP pada pemilihan umum tahun 2004. Partai ini berhasil memenangkan pemilu dan Megawati akhirnya terpilih sebagai Presiden Indonesia. Kepemimpinan kuat Megawati dalam mengelola strategi kampanye dan menjaga solidaritas internal partai telah membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang tokoh nasional, tetapi juga seorang pemimpin politik yang mampu memimpin partainya menuju puncak keberhasilan. Di dalam menjalankan peran sebagai Ketua Partai, Megawati juga berhasil membangun identitas partai yang kuat. PIDEP di bawah kepemimpinannya dikenal sebagai partai yang berkomitmen pada prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan keberagaman Megawati berhasil menciptakan citra partai yang inklusif. Menarik dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk petani, buruh, dan kelompok minoritas Voltex. Ketika menjadi Ketua Partai, Megawati juga membawa PIDEP melalui serangkaian reformasi internal. Upaya ini mencangkup perubahan struktural, peningkatan transparansi, dan penataan ulang organisasi partai. Megawati mendorong partisipasi aktif dari kader-kader partai, menciptakan atmosfer yang lebih demokratis dalam pengambilan keputusan internal. Keberhasilan Megawati sebagai Ketua Partai juga tercermin dalam kemampuannya mempertahankan stabilitas dan konsolidasi internal. Dalam dunia politik yang dinamis, Megawati mampu mengatasi perbedaan pandangan dan memelihara solidaritas partai. Kemampuannya membangun kohesi di antara anggota partai menjadi kunci kesuksesan dalam menghadapi berbagai tantangan politik dan menjaga PIDEP sebagai kekuatan politik yang relevan. Selain itu, Megawati memiliki peran penting dalam merumuskan dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan partai. Dengan visinya yang kuat terhadap demokrasi, keadilan sosial, dan keberagaman, Megawati memastikan bahwa agenda partai tercermin dalam setiap kebijakan yang diusung. Keberhasilan ini tidak hanya mengukuhkan PIDEP sebagai partai besar, tetapi juga memberikan arah positif bagi politik Indonesia. Dalam kesimpulan, Megawati Soekarno Putri telah membuktikan dirinya sebagai seorang ketua partai yang sukses, memimpin PIDEP menuju kemenangan, dan memberikan arah politik yang kuat. Keberhasilannya dalam meraih dukungan masa, membangun identitas partai yang kuat, melakukan reformasi internal, dan menjaga konsolidasi internal telah menjadikannya sebagai salah satu pemimpin partai paling berpengaruh di Indonesia. Megawati terus menjadi figur sentral dalam politik Indonesia, memberikan kontribusi besar terhadap dinamika demokrasi dan perkembangan politik di negara ini.